Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channel ini teman-teman Kali ini saya ingin Men-share kepada teman-teman tentang Cara untuk Membaca spesifikasi Aki mobil Jadi ketika kita membeli aki mobil Tentu dikemasannya Maupun dibeli aki akan terdapat Kode-kode tertentu Yang kalau kita baca Secara sesama itu memiliki arti ya Kita perlu memiliki kemampuan Untuk membaca kode aki tersebut Dengan tujuan agar kita dapat Memahami Kebutuhan aki yang tepat untuk mobil yang kita gunakan Karena Jika salah pilih aki Maka akan dapat berakibat Buruk bagi kendaraan kita Sebagai contoh disini Saya mempunyai aki bekas bermerek Amaron He-Life yang jika Diamati pada bodi aki ini Disini terdapat Part number yang bertuliskan 55B24L Lalu apa arti dari kode ini Ikuti terus video ini sampai selesai Sebelum membahas ini Kita perlu ketahui bahwa Terdapat Dua standarisasi kode aki Yang umum berlaku di dunia Yang pertama adalah JIS Dan yang kedua adalah DIN JIS adalah singkatan dari Japan Industrial Standard Sedangkan DIN adalah kependekan dari Dutch Institute for Normung Nah kebanyakan aki yang beredar di pasaran Menggunakan kode JIS Karena rata-rata mobil Jepang Memang masih menguasai Bangsa pasar dunia Termasuk di Indonesia Jadi kode aki JIS sendiri Menggunakan kombinasi numerik atau angka Dan alfabet atau huruf Sebagai contoh disini Aki merek Amaron Yang tertera Kode 55B24L Yang pertama Angka 55 Ini menunjukkan suatu kode yang berujuk pada Ranking performance yang ditentukan Berdasarkan kapasitas baterai Dalam satuan Ampere Hours Atau AH Jadi nilai 55 Bukan berarti kapasitas Baterainya itu adalah 55 AH Namun kode 55 ini Jika dikonversi Akan menunjukkan Nilai AH Sebesar Sekitar 48 Nah kita harus perhatikan Bahwa tiap-tiap mobil Memiliki kapasitas aki Sesuai standar pabrikan Sebagai contoh Untuk mobil Suzuki Escudo 1,6 MT Tahun 2004 Memiliki standar Kapasitas aki Sebesar 48 Ampere Hours Atau 48 AH Sehingga jika kita ingin Mengganti aki lama Maka kita harus merujuk Kepada kode 55 Berdasarkan standarisasi CIS Yang kedua Disini ada huruf B Kode huruf ini Menunjukkan ukuran Tinggi dan lebar aki Dimana untuk aki Dengan kode B Memiliki lebar 129 mm Dan tinggi 203 mm Mengapa ukuran ini penting Karena kita harus Memperhatikan Agar Posisi aki itu Sudah tepat dengan Posisi yang sebenarnya Karena dimensi Yang terlalu besar Maka tidak akan muat Pada dudukan aki Yang tersedia pada mobil Ada pun tabel hubungan Kode huruf Dengan lebar Dan tinggi aki Dapat dilihat pada Bagian ini Ketiga Disini ada Angka 24 Angka ini Menunjukkan Ukuran panjang aki Dimana 24 Menunjukkan Panjang akinya Adalah 24 cm Ukuran panjang aki Juga penting Kita Jangan sampai Memilih aki Yang lebih panjang Dari ukuran Dudukan standar Di mobil Karena Jika terlalu panjang Maka menjadi Tidak bisa Ditaruh Pada Dudukannya Kemudian Terakhir disini Ada huruf L Nah kode ini Menunjukkan Posisi terminal Negatif aki Dimana Aki dengan kode L Berarti Menunjukkan Bahwa kutub negatif Berada di sebelah Kiri aki Jadi ini L Berarti left Ini juga penting Untuk diperhatikan Karena jika Kutub aki Baru yang kita beli Ternyata terbalik Maka Bisa saja Menyebabkan Kesulitan Di dalam Pemasangan Kabel aki Yang Sangat mungkin Akan Kurang panjang Sehingga Jika kita Membeli aki Secara online Terutama Dimana mobil Tidak dibawa langsung Ke toko aki Biasanya Si penjual aki Itu akan Menanyakan Terlebih dahulu Merak mobil Dan kode aki Yang saat ini Terpasang Tujuannya adalah Sebagai informasi Bagi penjual Agar dapat Menyediakan Dan mengirimkan Aki baru Yang sama Spesifikasinya Dengan aki Yang lama Sebenarnya Selain kode aki Kita juga dapat Mengetahui Kapan aki Diproduksi Atau tahun Tahun pembuatan Aki Sebagai contoh Disini pada Aki Amaron Kita bisa Mengetahui Kapan Aki ini Diproduksi Meskipun Dengan cara Yang agak Sulit Karena setelah Saya Coba Mencari Penandaan Tahun Produksi Itu Saya coba Puter-puter Di Beberapa Bagian Dari Aki Amaron Ini Ternyata Tidak Ditemukan Dan Untuk Mendapatkan Kode Tersebut Kita Harus Melihat Di Sisi Bodi Bagian Bawah Disini Jadi Ini Harus Dibalik Sebenarnya Jadi Disini Ada Semacam Lingkaran Dua Yang Menunjukkan Adanya Informasi Terkait Dengan Kapan Produksi Aki Amaron Ini Dilakukan Oleh Fabrikannya Jadi Sebagai contoh Disini Aki Amaron Akan Terbaca Bulan Produksinya Adalah 12 Atau Bulan Desember Dan Tahun Adalah 2016 Oke Itu Jadi Teman-teman Informasi Yang Bisa Saya Sampaikan Terkait Dengan Bagaimana Cara Kita Membaca Spesifikasi Aki Mobil Dengan Tujuan Agar Kita Tidak Salah Melakukan Pembelian Aki Tersebut Terima Kasih Sudah Menonton Video Sampai Selesai Jangan Lupa Subscribe Like Comment Share Sampai Jumpa Di link Kesempatan Wassalam Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih telah menonton!